Ikan Mola, kepala tanpa tubuh. Laut dipenuhi oleh beraneka ragam ikan. Ikan-ikan dengan visualisasi umum sampai ikan-ikan dengan visualisasi unik. Misalnya, ikan Mola. Ikan Mola disebut pula ikan matahari. Ikan ini memiliki bentuk yang tampak buntung dan berbentuk seperti peluru, karena sirip belakangnya yang tidak pernah terkembang. Seiring bertambahnya usia ikan, sirip tersebut justru melipat dan membentuk bagian bulat. Ikan Mola adalah ikan bertulang sejati terberat, dengan spesimen besarnya dapat berukuran hingga 4,3 meter secara vertikal dan 3 meter secara horizontal, serta memiliki masa sekitar 2.300 kilogram. Atau setara dengan satu buah mobil RIS-UV. Ikan Mola bukanlah jenis ikan yang berbahaya bagi manusia, namun beberapa kasus menunjukkan jika ikan Mola mampu menyebabkan kapal tenggelam. Hal ini dikarenakan gerakan dari ikan Mola terbilang lambat, sehingga ketika ada kapal datang, ikan Mola tidak bisa menghindar dan terjadi tabrakan. Ikan Mola dapat ditemukan di laut hangat dan di wilayah tropis. Ia seringkali ditemukan berjemur di bawah sinar matahari, dan sirip dorsalnya yang menyembul di atas permukaan airi, kerap disangka sebagai sirip hiu. Struktur giginya menyatu hingga membentuk struktur seperti paru. Ikan Mola juga tidak dapat menutup mulut kecil mereka dengan baik. Meski ikan Mola terbilang cukup unik jika dilihat dari karakteristiknya, namun sebenarnya ikan ini sedang dalam kondisi terancam kepunahan. Ikan Mola Ikan Mola begitu suka memakan ubur-ubur, maka ikan Mola akan lebih mudah ditemukan pada area perairan yang banyak dihuni oleh ubur-ubur. Selain ubur-ubur, ikan Mola juga memakan makhluk lain, diantaranya adalah salpah, ikan kecil, langton, alga, moluska, dan ikan laute. Ikan Mola memiliki kerabat dekat yaitu ikan buntam dan tiger fish. Meski tak begitu berbahaya bagi manusia, namun ikan Mola juga renta terhadap serangan parasit yang ada di dalam laut. Ikan Mola Ikan Mola Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih.